Kisah ini merupakan lanjutan kisah setelah Prabu Sureswar memberi upamayu lautan susu. Rahwana berkata, sesulit apapun rintangan dalam kebenaran, jika kita tetap kuat maka kita pasti akan sukses, seperti upamayu. Saya juga telah belajar tentang ajaran disiplin dan mematuhinya dari awatara dewasiwa yang muncul untuk menciptakan dunia yang disiplin. Ganesha berkata, awatara yang mana itu Rahwana? Rahwana berkata, resih duruasa. Ketika saatnya tiba untuk menerapkan disiplin maka kisahnya pun dimulai. Ini adalah saat ketika semua orang melupakan pentingnya disiplin. Bahkan para dewa dalam kemewahan surga tidak memperhatikan disiplin apapun. Mereka menjadi sombong dan dianggap lalai. Jadi untuk mengatasi masalah ini, awatara dewasiwa, resih duruasa lahir. Tetapi resih duruasa dikenal karena temperamennya yang pendek. Kemurkaan dan kemarahannya dikenal di seluruh alam semesta. Suatu ketika karena kemarahannya para dewa dikutuk untuk dicabut ke dewaan mereka. Setelah itu para dewa harus turun ke laut untuk penebusan dosa. Ganesha berkata, Rahwana apakah pengadukan lautan dimulai karena resih duruasa? Rahwana berkata, Ya Ganesha, saya akan menceritakan kisah ini kepada anda. Meski kedisiplinan telah berkurang. Tapi tetap saja ada tempat di mana kebenaran dan etika masih ada. Itu ada di pertapaan resih atri dan Dewi Anusuya. Di mana resih duruasa akan segera lahir. Resih atri dan istrinya Dewi Anusuya menjalani kehidupan yang benar. Matahari mungkin bisa lupa untuk terbit. Tetapi mereka tidak akan pernah menunda dengan ritual pagi mereka. Turan Akar yang membantu orang untuk bertahan hidup. Citrakut selamat karena buah yang diciptakan olehnya. Tapi kualitas terbesarnya adalah bahwa dia adalah istri yang berbakti. Oleh karena itu dia tidak hanya melahirkan bentuk Awatara Mahadewa. Tetapi juga Awatara Dewa Brahma dan Sri Narayan. Tidak hanya itu. Bahkan tiga Dewi pun tak segan-segan menerima kekalahan di hadapannya. Kisah ini tidak hanya terkait dengan kelahiran resih duruasa. Ini juga terkait dengan kelahiran Chandrama dan Datatria. Ganesha berkata, Mengapa tiga Dewi tidak ragu-ragu menerima kekalahan di hadapannya? Rahwana berkata, Sebuah persaingan yang diselenggarakan oleh Resi Narada setelah keajaiban Dewi Anusuya di Citrakut. Dia dihormati di ketiga dunia. Oleh karena itu, Resi Narada pergi ke pertapaan Resi Atri untuk menemuinya. Dan ketika dia kembali, kebajikan Dewi Anusuya sangat mempengaruhinya. Tiga Dewi. Tiga Dewi berkata, Resi Narada, apakah kamu lupa? Anda menyatakan Anusuya sebagai istri yang paling berbakti lebih daripada kami. Resi Narada berkata, Bagaimana aku bisa melupakan kalian semua? Kalian semua adalah istri yang berbakti juga. Tapi Dewi Anusuya juga tidak kalah. Dei Parwati berkata, Bagaimana anda bisa membandingkan kami dengan Dewi Anusuya? Resi Narada berpikir, Apa yang baru saja saya lakukan? Bagaimana saya bisa lupa bahwa memuji wanita lain bisa membuat saya dalam masa? Dan bagaimana mereka akan memasak kacang besi itu tanpa menggunakan kekuatan suci mereka? Tapi hanya Dewi Anusuya yang tersenyum melihat kacang besi itu. Sebelum memasak, Dewi Anusuya melayani suaminya dengan penuh dedikasi. Dan dia memohon karunia dari suaminya serta berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Sehingga biji besi itu bisa dimasak. Karena kekalahan itu, ketiga Dewi kemudian meminta suami mereka untuk menguji Dewi Anusuya. Mahadewa berkata, Dewi, semoga ujian ini tidak mempengaruhi kita secara terbalik. Ini benar-benar tidak pantas dan hal-hal yang tidak pantas selalu mengarah pada kehancuran. Tapi saya pasti akan menerima permintaan Anda. Ketiga Dewa kemudian. Mahadewa berkata, Kami tidak menginginkan sumbangan biasa Dewi. Dewi berpikir, Mengapa mereka menolak sumbangan saya? Apakah saya membuat kesalahan? Mereka berkata, Kami di sini untuk mencari sumbangan Nirwana. Kami hanya akan menerima donasi Nirwana dari Anda. Atau kami akan meninggalkan rumah Anda dengan tangan kosong. Mendengar itu Dewi Anusuya menjadi terkejut. Iaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Dalam tiga orang suci ini, Saya dapat melihat wujud Dewa Siwa, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Yang berarti mereka sedang menguji saya. Dan dari situ saya berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Dan saya telah menemukan apa yang harus saya lakukan untuk lulus ujian ini. Gadesha berkata, Sumbangan Nirwana adalah jenis sumbangan Yang hanya dapat dicari oleh mahluk suci dan Tuhan. Yang memiliki kekuatan metafisik dan kekuatan ilahi yang cukup Untuk menebus berkat-berkat itu. Pada zaman Kali Yuga, Makhluk suci seperti itu tidak akan menampakkan diri. Oleh karena itu, selama waktu tersebut, Donasi tersebut tidak berlaku lagi. Rahwana berkata, Tiga Dewi tidak menyadari hal ini. Karena mereka percaya bahwa suami mereka ketiga Dewa Akan segera kembali setelah menguji Dewi Anusuya. Tetapi ketika ketiga Dewa itu tidak kembali Untuk waktu yang lama. Ketiga Dewi itu mulai khawatir. Mereka kemudian menggunakan kekuatan mereka Untuk mencari tiga Dewa Dan mereka melihat wujud bayi. Tiga Dewi teringat perkataan suami mereka yang berkata, Terkadang ketika kita menguji mahluk-mahluk hebat itu Secara tidak sengaja menjadi ujian bagi kita. Jangan sampai ujian ini berdampak negatif bagi kita. Karena itu akan sangat salah. Dan salah bisa mengakibatkan malapetaka. Begitu Dewi Anusuya bisa memberikan semuanya Untuk melayani tiga bayinya. Sehingga sumbangan Nirwana berhasil diberikannya. Mendengar itu, Tiga Dewi menjadi sedih karena suami mereka tidak akan kembali. Rahwana berkata, Pertama-tama, Tiga Dewa dipaksa untuk muncul di hadapan Dewi Anusuya Sebagai resi dan meminta Nirwana. Sekarang ketiga Dewi juga dipaksa meminta sedekah lagi. Dan mereka terikat untuk menunggu di sana Untuk waktu yang lama. Dewi Parwati berkata, Dewi Anusuya, Kami akan menunggu di sini selama yang Anda inginkan. Tapi saya yakin Anda tidak akan mengecewakan kami. Dewi Anusuya kata, Oh Dewi Anusuya yang agung, Maafkan kami karena mencoba menguji pengabdian Anda untuk suami Anda. Dewi, tolong jangan menghukum dunia atas kesalahan kami. Tolong kembalikan para Dewa ke bentuk mereka. Dewi, kami menerima dan menyatakan kenyataan Bahwa kamu adalah istri paling ideal di dunia ini. Dewi Anusuya berkata, Salam untuk semua Dewi. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua Karena telah datang ke asram ini Dan menghormati saya dengan kehadiran Anda. Kalian tidak perlu meminta saya untuk apapun Karena aku di bawah kalian semua. Semua yang terjadi di sini adalah karena ujian dan keinginan kalian. Karena kalian semua saya bisa merasakan nikmatnya menjadi ibu. Kata orang, seorang ibu melahirkan seorang anak. Tetapi dalam kasus saya, ketiga anak ini Datang bersama untuk melahirkan seorang ibu. Mereka adalah sumber keibuan saya. Sebagai seorang ibu, Akan sangat menyakitkan bagi saya untuk membiarkan anak-anak saya pergi. Saya hanya bisa mengizinkan ini jika kondisi saya terpenuhi. Dewi, Dewiku, Kalian semua harus berjanji kepadaku bahwa kalian semua akan mendorong Suami kalian untuk menjelma sebagai anakku di masa depan. Para Dewi berkata, Kami berjanji Dewi. Akhika, Mahadewa berkata, Dewi Anusuya, Dengan mempraktikan pengabdian sejati Dan menunjukkan kepada kami kekuatan pengabdian sejati, Anda telah membuktikan kepada dunia Bahwa Anda adalah istri yang paling ideal. Tapi yang lebih penting, Kami tiga dewa yang dilahirkan tanpa ibu. Kami berasal dari diri kami sendiri. Seri Narayan berkata, Saat kami masih bayi, Anda memperkenalkan kami pada kegembiraan cinta keibuan. Kami harus mengalami sukacita abadi cinta keibuan. Dan Anda telah mengajari kami tentang cinta keibuan. Dewa Brahma berkata, Dan kami sangat ingin mengalami kegembiraan yang sama lagi. Mereka berkata, Karnanya kami semua memberimu anugerah bahwa kami semua akan menjelma sebagai putramu. Rahwana berkata, Kisah yang sama akan terwujud di masa depan bersama dengan Dewa Siwa yang menjelma. Tapi awatara apa yang diinginkan oleh Dewa Brahma untuk menjelma? Rahwana berkata, Pertanyaan Anda hanya dapat dijawab setelah menjelaskan insiden kemarahan Mahadewa Ketika Dewa Brahma harus menghadapi murka Dewa Siwa untuk sekali lagi. Saat itu Dewa Siwa muncul di Brahma Loka, Tapi Dewa Brahma masih sibuk dengan meditasinya sehingga tidak menyambut kedatangan Mahadewa. Melihat itu Mahadewa menjadi marah dan berusaha menggetarkan Brahma Loka dengan trisulanya. Tapi Dewa Brahma masih diam saja. Suara genderang Dewa Siwa dibunyikan melalui seluruh ciptaan. Semua makhluk bisa mendengar suara itu kecuali Dewa Brahma. Dan itulah alasan dibalik kemarahan Dewa Siwa. Akhirnya kemarahan Mahadewa mencapai puncaknya dan api kemarahan keluar dari mulutnya. Mahadewa mengangkat trisulanya dan bersiap menyerang Dewa Brahma. Saat Dewi Saraswati pergi mencari bantuan Dewi Parwati, Dewa Brahma membuka matanya dan terkejut melihat Mahadewa yang sedang marah. Dewa Brahma berkata, Salam Prabu, tolong maafkan saya, saya tidak merasakan kedatanganmu. Mahadewa berkata, Saya mencoba berulang kali untuk membangunkan Anda. Namun Anda mengaku tidak merasakan kedatangan saya. Seluruh alam semesta tahu. Dan angkasa bergetar oleh gendangku. Tapi itu tidak mencapai Anda. Tampaknya para Dewa memiliki kesopanan tetapi Anda tidak. Jadi Anda akan dihukum. Dewa Brahma kemudian mengambil wujud raksasanya juga dan berkata, Saya tahu bahwa saya tidak menyapa Anda Prabu. Tapi saya gagal merasakan kedatanganmu. Dan Anda dapat menghukum saya sesuai keinginan Anda. Saya akan dengan senang hati menerima. Bahkan jika Anda ingin memenggal saya, saya dengan senang hati tunduk Prabu. Dewi Saraswati berkata, Dewi Parwati, Kemarahan Prabu Mahadewa dan ketenangan suami saya sekarang saling berhadapan. Tolong lakukan sesuatu sampai kapan suamiku bisa menahan kekuatan ini. Parwati berkata, Tidak peduli apa itu. Menjadi marah tidak pernah tepat. Baik itu tenang atau marah jika salah satu dari mereka mencapai kemarahan itu. Hanya membawa kekacauan. Dan, Keseimbangan harus diciptakan di sini. Dan saudara Narayana adalah keseimbangan itu.